...sebih-sebih maupun terang-terang berlaku akhirnya pada waktu rela maupun maaf dan hidup sederhana saat susah menguntung ketiga kali hadis jauh yang kodol Jum'ah Jum'ah itu berbahagia sesuai dengan hadis tersebut setidaknya ada 3 perkara yang membuat kita selamat dari kehanjuran yang pertama yaitu takut pada Allah SWT takut pada Allah SWT tentu berbeda dengan takut kepada manusia jika seseorang takut kepada orang lain ia akan menjauh atau sekisah mungkin jangan sampai bertemu dengan orang yang ia takut sebaliknya takut kepada Allah SWT ialah mau tak mau ia akan selalu berhadapan dengan Allah SWT atau ia berbuatannya dalam pengawasan Allah SWT Jawa'ah Jum'ah 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 J liput yang lebih bersajaknya negara. Tanpa keadilan kehidupan akan timpan. Akan ada curang yang lebar antara yang miskin dan yang kaya. Dengan keadilan pula hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jemaah menjelaskan Allah yang ketiga adalah hidup sederhana dalam kekayaan. Kadaan karya maupun miskin. Barangkali dalam keadaan miskin, orang bisa berlaku sederhana. Dan disitu sudah umum terjadi. Dan pada situasi kaya, orang akan berlaku boros, berfoyakor. Membeli ini bahkan yang tidak penting menjadi penting. Padahal hidup sederhana atau kesederhanaan pada cara hidup dan memperlakukan apa. Sementara kaya atau miskin adalah keadaan hidup. Jadi, bisa saja orang kaya yang hidupnya sederhana dan yang miskin malah berfoyakor. Atau kaya miskin tak ada bedanya sama-sama berfoyakor. Jawa ini berkata Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya hanya dengan menaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulullah hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dengan membalik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berikibat kepada Rasulullah kita akan beraih kejayaan, kemuliaan dan keanggungan beribadi sebagai seorang Rasulullah. Semoga terima kasih. Amin, Amin, Ya Rabbi Amin. Alhamdulillah 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 Amin, Ya Rabbi 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 Terima kasih telah menonton